P.U.P.R. harus menindaklanjuti penandian itu sesuai rekomendasi B.P.K. dalam waktu 60 hari. Ya tapi gini, sekarang sudah lewat dari 60 hari. Sekarang sudah lebih dari 60 hari, maka sudah mungkin lebih 100 hari. Arti sudah tidak ada lagi kemenangan P.U.P.R. untuk menindaklanjuti, yang ada umenang dari pihak menjaksa. Kita lanjutnya sekarang, kita persoalkan pernyataan dobat tidak dikawal untuk mengikuti rekomendasi B.P.K. dalam waktu 60 hari. Mana janji aspan itu, sampai hari ini, sampai hari ini, belum keluar surat kerjasama dengan pihak kejelasan untuk melakukan penagihan sisa teman B.P.K. itu. Kalau macam itu, dapat dekat teman, pahaya ini. Dengan hasil audit B.P.K., kemudian hasil audit inspektoran, kami sudah menghubungan rapat dengan inspektoran, supaya melakukan langkah ini. Nah, ini ada tahapannya, dan kami minta inspektoran kemarin lakukan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan. Kan ada 60 hari apa tindakan yang kita ambil. Nah, kalau memang sudah nanti di ujung, tidak bisa lagi ya, ini daripada kami akan yang diserahkan ke aparat penegak hukum, di datun ke jari. Karena mereka, papanjangan tangan kita sebagai jaksa pengacara negara. Tapi ini sudah berakhir ya, Pak? Hah? Sudah berakhir? Kami evaluasi. Sudah berakhir, yang sudah berapa, yang belum berapa. Dan bagaimana, ini kan ada beberapa pertimbangan, ada mereka yang mempunyai etikat baik. Artinya, etikat baik mungkin sudah ada mengansur, mungkin kan. Cuma, asurannya seperti apa. Kalau cuma hanya sekedar mengansur sejuta, dua juta, kan itu bukan-bukan mengansur.